Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 13 13. Raja Opas Mengapa kau bergabung dengan perkumpulan Busubun? Mengapa kau menolong kami? Sebetulnya kau ingin mencelakai kami atau menolong kami? Atas dasar apa kau mengatakan bahwa kami tak bersalah, di fitnah orang, dijadikan kambing hitam? Kalau memang tahu kami tak bersalah, Mengapa kau biarkan kuanto aku mati mengenaskan? Mengapa kau biarkan perkumpulan Busubun dimusnahkan orang? Sebenarnya apa tujuanmu? Mau apa kau datang kemari? Apa lagi yang akan kau lakukan? Serangkaian pertanyaan diajukan ting-tong ih bagai berondongan senapan mesin. Semua orang segera berpaling, sama-sama menengok ke wajah Lenghiat dan menanti jawabannya. Kita harus segera berangkat meninggalkan tempat ini, jawab Lenghiat. Lebih baik kita bicara sambil berjalan, kalau tidak, bila sampai pasukan pengejar tiba dan terkepung sekali lagi, mungkin tidak mudah untuk lolos dari kepungan. Ting-tong ih mengerling sekejap dengan sepasang matanya yang jeli. Tapi ada satu hal mesti kau jawab terlebih dulu sebelum aku bersedia meninggalkan tempat ini, katanya. Tentu saja perkataan ting-tong ih ini sangat masuk akal, sebab mau pergi atau tidak hanya masalah keselamatan dia bersama Kohang Liang dan Tongkeng, bagi Lenghiat sendiri, pergi atau tidak sama sekali tak menjadi masalah. Sekarang ting-tong ih berkeras memaksanya untuk menjawab dulu satu pertanyaan sebelum pergi, andai kata orang lain yang mengucapkan perkataan itu, orang pasti akan menuduhnya mencari menang sendiri, berbeda ketika ting-tong ih yang mengatakan, gayanya seperti seorang kakak yang sedang menggoda adiknya. Apakah kau takut terhadap seseorang? ia bertanya. Tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik mat Lenghiat, tapi dia tidak menjawab. Sebenarnya siapa yang kau takuti kembali gadis itu mendesak? Lenghiat menarik kembali sorot matanya sambil berkerut kening, sampai lama kemudian baru ia menjawab, Li Hian Ih. Walaupun tiga patah kata itu diucapkan dengan enteng, namun bagaikan tiga bongkah es yang membeku, serem tak menghantam wajah ting-tong ih, Kohang Liang serta Tongkeng. Maksudmu si opas sakti Li Hian Ih tanda seru peki Kohang Liang kaget. Dia bukan opas sakti, Lenghiat menggeleng, opas sakti adalah Li Uchein, sementara dia adalah raja di antara kawanan opas yang ada, kami menyebutnya sebagai si raja opas. Li Uchein adalah si opas sakti, tiga tahun lalu dalam kasus tangan pembunuh, dia telah mati terbunuh karena telah melanggar hukum dan akhirnya tewas di ujung pedang Lenghiat, bakal pertemuan di kota Raja Jilid I telah terbit. Sebenarnya di dalam urutan empat opas, Lenghiat selalu dianggap orang menempati urutan paling buncit karena tak pernah berkarya cemerlang, tapi setelah peristiwa itu, posisinya dalam urutan empat opas menjadi lebih cemerlang dan dikenal orang. Terdengar ting-tong ih segera berkata, dulu si opas sakti Li Uchein pun tewas di tanganmu, apalagi sekarang hanya seorang Raja Opas. Kepandaian silat yang dimiliki Raja Opas luar biasa hebatnya, tukas Lenghiat segera, jangan kebandingkan dengan kepandaian yang dimiliki Li Uchein, sekalipun dia tak pernah bersuah denganku, tapi tujuh tahun berselang, berkat surat permohonannya kepada Kaisar yang diusulkan dia bersama paman, kami berempat baru bisa diangkat menjadi opas yang memiliki wewenang bunuh dulu baru laporan menyusul. Kemudian sambil mempertinggi nada suaranya, dia melanjutkan, dulu aku bunuh Li Uchein karena dia pura-pura berbuat baik, padahal telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan, beda dengan Raja Opas, dia adalah seorang opas hebat yang selalu setia pada jabatannya. Kemudian dengan sorot metu berkilat terusnya, Daulu Cukat Sian Seng selalu memberi wejangan kepada kami agar banyak belajar dari dua orang opas Ciampu itu, yang satu adalah opas Sakti Li Uthok Hang, sedang yang lain adalah si Raja Opas Li Hian Ih. Aku tahu, selating Tong Ih sambil tertawa, kau takut kepada Li Hian Ih pertama karena dia adalah idolamu, kedua karena dia adalah Ciampuemu, dan ketiga karena perbuatannya tak pernah tercelah, ditambah Kung Fu yang dimilikinya sangat tangguh. Ya, tangguhnya bukan Kepalang Leng Hiat membenarkan. Kalau begitu pergilah dari sini. Kenapa aku harus pergi tanya Leng Hiat keheranan? Sebab aku tak ingin kau menghadapi kesulitan gara-gara. Urusan kami. Aku percaya semua masalah yang sulit pasti ada care untuk mengatasinya. Tapi dia adalah Ciampuemu Serusi Nona. Dan kalian pun sahabatku Tukas Leng Hiat. Kemudian setelah berhenti sejenak, dengan wajah serius tambahnya, sejak dulu hingga sekarang, sudah banyak peristiwa mengenaskan yang terjadi gara-gara salah tuduh atau dijadikan kambing hitam orang, terlepas siapapun yang dihadapi, aku tak ingin kejadian semacam ini berlanjut. Ringkikan kuda kembali bergema membelah keheningan malam. Angin malam pun masih berhembus kencang menggoyang pepohonan. Ting Tong Ih tidak menanggapi perkataan Leng Hiat lagi, dia berpaling dan tanyanya pada Koh Hang Liang serta Tong Keng, kalian berencana pergi kemana? Piyok-kiok sahut Koh Hang Liang berdua serentak. Tapi Ting Tong Ih berkerut kening, saat ini seluruh. Opas dan petugas keamanan sedang menunggu kedatangan kalian di sana. Koh Hang Liang menghela napas panjang. Tapi bagaimanapun juga kami harus balik ke sana, sahutnya dengan kepala tertunduk. Benar, kami harus kembali ke sana, sambung Tong Keng sambil menganggukan kepalanya. Leng Hiat sama sekali tidak bertanya, dia hanya menjawab, baik. Balik ke perusahaan ekspedisi Sinwi Tiao Kiok tak ubahnya seperti tahu di atas gunung ada harimau, justru berjalan ke arah Seng Harimau. Sinwi Tiao Kiok adalah perusahaan yang sudah disegel atas perintah penguasa keresidenan Cing Tiansian, sementara Cong Piao atau perusahaan ini, Koh Hang Liang, sudah ditetapkan sebagai buronan, apalagi kepala Piao Susi nyali macan kumbang Tong Keng, dia sudah dituduh sebagai pembunuh yang harus diringkus hidup-hidup. Ketika pasukan keamanan menggerup dok markas besar mereka, Ting Tong Ih dan Tong Keng sekalian berhasil melarikan diri, pihak keamanan pasti curiga mereka akan balik ke markas besarnya di perusahaan Sinwi Tiao Kiok, berarti perjalanan mereka menuju ke sana lebih banyak bahayanya daripada selamat. Tapi sekarang Koh Hang Liang dan Tong Keng berkeras akan mengunjungi tempat itu, jelas keselamatan mereka menjadi taruhan. Koh Hang Liang sendiri pun tahu, Leng Hiat dan Ting Tong Ih yang ikut bersamanya boleh dibilang pergi untuk mengantar kematian, oleh sebab itu sepanjang jalan mau tak mau dia harus menjelaskan, aku harus bisa pulang ke sana, biar hanya satu kali. Semenjak barang kawalan kami dirampok, berulang kami berusaha pulang ke rumah, tapi pihak pemerintah tanpa kompromi telah menyegel perusahaan Tiao Kiok, mengirim pasukan keamanan untuk menjaga dan menempel lukisan wajahku di setiap sudut kota dengan perintah penangkapan, beberapa kali aku berniat menyerahkan diri kepada pihak. Berwenang, tapi dari cerita beberapa saudara yang berhasil lolos dari peristiwa itu, katanya sekali ditangkap maka tanpa diperiksa lagi langsung disiksa hidup-hidup atau dijatuhi hukuman mati, maka aku pun selalu bersembunyi di seputar penjara sambil menunggu, tak bisa pulang juga tak berani sembarangan bergerak. Kemudian aku dengar terjadi kebakaran hebat dalam penjara, lalu terdengar ada kehebohan di situ, maka aku pun secara diam-diam menyusup keluar untuk melihat keadaan, saat itulah ku saksikan nona ting dan saudara tong sedang menyerbu keluar kepungan, begitu bertemu nona ting, aku lantas teringat akan kejadian kuan hui tok, kuanto aku yang belakangan terjerumus juga dalam penjara, aku segera tahu kalau sobat-sobat dari perkumpulan Bu Subun sudah melakukan pergerakan. Dalam organisasi Bu Subun, aku mempunyai seorang sahabat yaitu Wan Hui, ketika aku berniat mendatangi Kiok Hang Wan untuk mencari berita Wan Hui tentang kabar saudara tong, kebetulan berjumpa sekawanan pasukan pemerintah sedang membasmi para sahabat dari Bu Subun, aku pun sadar bahwa di Kiok Hang Wan telah terjadi sesuatu, maka aku segera menyusul ke sana. Kejadian selanjutnya, Kong Hang Liang berhasil merobohkan seorang prajurit, mengenakan pakaian seragamnya lalu dengan mengenakan kerudung wajah ia menyelamatkan jiwa tongkeng. Sejak peristiwa itu aku tak pernah balik ke Piau Kiok, kali ini seandainya berhasil mengunjungi tempat itu pun mungkin 10 tahun kemudian baru ada kesempatan pulang lagi ke situ, aku tak tahu hingga kapan sakit hati ini baru terbalas dan fitnahan ini baru bisa dicuci bersih, aku bisa membayangkan betapa sedihnya anak istriku, itulah sebabnya aku harus bertemu mereka, paling tidak harusku sampaikan beberapa pesan sebelum pergi meninggalkan mereka. Empat manusia dengan empat ekor kuda pun melakukan perjalanan cepat. Menjelang Fajar, mereka beristirahat sejenak di sebuah tempat pemberhentian. Angin Fajar yang dingin berhembus kencang mengibarkan ujung baju. Dengan termangu tongkeng duduk beristirahat di sisi sebatang pohon, dengan tinjunya dia menghantam batang pohon itu berulang kali. Leng Hiat berdiri di sisi kudanya, sambil menggendong tangan mengawasi kabut pagi yang bergerak tak menentu. Ting Tong I sendiri pun berdiri termangu sambil mengawasi tusuk kondi emasnya, sesaat kemudian baru ia berjalan menghampiri Kohang Liang yang masih melamun, katanya, padahal kepergian kita kali ini mungkin hanya sebuah perpisahan sementara, bagaimanapun opas Leng sudah berada bersama kita, dia pasti bisa menyelesaikan persoalan yang menimpa kita sampai tuntas. Opas Leng sudah terlalu banyak membantu kita, sahut Kohang Liang sambil tertawa getir. Tongkeng berpaling, dia hanya menyaksikan bayangan punggung Leng Hiat yang kekar bagai sebuah patung tembaga. Saat itu Leng Hiat masih berdiri sambil menggendong tangan, namun kepalanya sudah digenggam dengan kencang. Menyaksikan hal itu, tanpa terasa Tongkeng menegur, apa, apa yang sedang kau pikirkan? Leng Hiat tidak langsung menjawab pertanyaan itu, setelah memandang sekejap awan yang menyelimuti permukaan tanah, ujarnya, hari hampir terang tanah. Setelah terang tanah, kita bisa segera melanjutkan perjalanan, sambung Tongkeng sambil tertawa. Keliru, Leng Hiat menggeleng, setelah terang tanah, Nijian Chiu akan mulai membunuh manusia. Sekarang Tongkeng baru teringat ucapan Nijian Chiu menjelang pergi meninggalkan mereka, malam ini aku berjanji tak akan membunuh, tapi kemanapun mereka pergi, cepat atau lambat akhirnya pasti akan mati di tanganku. Kepandaian silat yang dimiliki si Auman Harimau di tengah malam Nijian Chiu memang luar biasa hebatnya, sedemikian hebat hingga Kokok Chiu sendiri pun tak mampu menandinginya. Seandainya Kuan Hui Tok masih hidup, dapatkah dia menghadapi kehebatan kungfunya? Sayang Kuan Toa Ko sudah menemui ajalnya, padahal dalam keadaan cacat pun dia masih mampu bertarung seimbang melawan kerubutan dua bersaudara Yan serta Gieng Si, hanya belum sempat ia bertarung melawan Nijian Chiu. Bagaimana pula dengan kemampuan Leng Hiat? Sanggupkah opas kenamaan ini mengungguli kemampuan Nijian Chiu? Nama besar si Raja Opas Lihian Ih kelihatannya masih jauh di atas kepopuleran Leng Hiat, sampai di manakah kehebatan ilmu silat yang dia miliki? Bagaimana pula dengan kemampuan Li Okelei, Li Taijin, otak yang menciptakan semua pertikaian ini? Dalam situasi yang kritis dan membahayakan keselamatan jiwanya, ternyata Tongkeng masih berminat memikirkan persoalan semacam itu, padahal dia disebut orang persilatan sebagai nyali macan kumbang, bukan lantaran nyalinya saja yang besar, tapi lebih disebabkan semangatnya yang berprinsip biar langit ambruk pun aku akan menahannya. Setiap saat dia selalu memiliki semangat untuk menyelesaikan setiap kesulitan yang sedang dihadapi dan memiliki kepercayaan tinggi untuk menghadapi setiap tantangan. Biasanya orang yang tak takut jatuhlah yang akan menjadi manusia paling lama bertahan. Dengan wajah tersenyum Leng Hiat mengawasinya, tampak lelaki ini berwajah penuh cambang, beralis tebal dengan matu yang besar, meski dia pernah masuk bui, terluka parah, dijadikan kambing hitam, menjadi buronan, bahkan kini sedang dikejar-kejar orang untuk dibunuh, mati hidupnya pada saat ini pun masih menjadi tanda tanya, tapi dia masih bisa bicara gembira, berwajah penuh semangat. Semuanya ini membuat salah satu dari empat opas kenamaan ini sangat mengagumi dan menyayanginya. Maka dengan suara lembut ujarnya, mari kita bicarakan tentang dirimu, apakah kau sudah berkeluarga? Sekalipun masih bujangan, paling tidak kau mesti pulang ke rumah bukan? Tentu saja aku harus pulang, jawab Tongkeng tetap bersemangat, Sinwi Piao Kio adalah rumahku, ayahku dulu adalah pembantu utama ayah Kok Chu sekarang, setelah ayah wafat, aku pun dipelihara dan dibesarkan koloto ayah, ilmu silat juga ku peroleh atas petunjuk dan didikannya. Aku dibesarkan dalam perusahaan, semua wanita yang ada di sana adalah saudara perempuanku, semua lelaki yang ada di situ adalah saudara lelaki ku, kami semua hidup bersama bagaikan sebuah keluarga besar. Sepeninggal lo Kok Chu, Kok Chu yang sekarang pun sangat baik kepada aku, memperlakukan aku bagai saudara sendiri, oleh sebab itu aku tetap harus pulang ke sana. Setelah menarik napas panjang, katanya lebih lanjut, aku ingin pulang untuk menengok Sinwi Piao Kio, aku ingin berlutut dan berdoa di depan arwah lo Kok Chu, aku pun akan menyampaikan salam kepada si Ketapel Cilik dan Siausim. Mungkin akan meninggalkannya untuk jangka waktu yang tak pasti. Ketapel Cilik adalah seorang rekan kerja Tongkeng yang paling cocok selama di perusahaan ekspedisi, belum pernah Tongkeng menganggapnya sebagai rekan kerja, tapi lebih menganggapnya sebagai saudara sendiri. Sementara Siausim bernama lengkap Ko Siausim, dia adalah putri kesayangan Ko Hang Liang, selama ini Ko Hang Liang memandangnya bagai sebuah mestika. Sejak kecil dia dibesarkan bersama Ko Siausim, boleh dibilang gadis itu sangat menyenangkan, Kok Chu sendiri pun ada niat untuk menjodohkan putri kesayangannya ini kepadanya, sebaliknya Tongkeng sendiri amat suka dengan gadis itu, bahkan cenderung menyayanginya, tapi bukan sebagai seorang kekasih, melainkan hanya sebatas saudara sendiri, hanya sayang, orang lain tak bisa membedakan perasaan sayangnya itu sebagai cinta kekasih atau cinta sesama saudara. Dalam hal ini sudah berulang kali Tongkeng menghela nafas panjang. Leng Hia mengawasi wajah pemuda itu dengan termangu. Sebuah wajah yang tampan tapi kini sudah dirusak oleh sebuah cap di atas wajahnya, tanda seorang narap pidana. Sebagai seorang pemuda yang ramah dan sangat setia kawan, bagaimana mungkin dia melakukan dosa dan kesalahan sebesar itu? Kini siapa salah siapa benar masih belum jelas, mengapa keputusan salah sudah dijatuhkan kepadanya? Kenapa di atas keningnya sudah diberi cap sebagai pertanda seorang narapidana? Dirinya sebagai opas apakah harus berpeluk tangan menghadapi kejadian seperti ini? Pantaskah dia mencampurinya? Bolehkah dia mencampurinya? Sanggupkah dia mencampurinya? Atasan Li Okelei mempunyai pangkat dan posisi yang jauh lebih tinggi dari cukat Sian Seng, bukan saja memiliki kekuasaan atas prajurit, bahkan memiliki banyak sekali jago tangguh yang siap dan bersedia bekerja baginya. Dengan kekuasaan dan kekuatannya, dulu ia pernah menuduh Sian Liu Ong berhianat, bahkan sempat mengirim 13 orang jago tangguh untuk membasmi seluruh keluarganya, sekarang bila dirinya demi beberapa orang rakyat kecil sampai memusuhinya, mungkinkah kejadian ini bisa berakibat bencana bagi cukat Sian Seng beserta ketiga orang saudaranya? Tiba-tiba terdengar ting-tong ih berbisik lirih, hari sudah terang tanah. Fajar memang sudah mulai menyingsing, secercah sinar terang memancar keluar di ufuk timur. Leng Hiat seakan terpaku di atas pelana kudanya, segera ia berseru, mari kita segera berangkat. Diiringi suara ringkikan panjang, bergeraklah keempat ekor kuda itu melanjutkan perjalanan. Mereka harus melalui tulang kiau, menembus bukit BWS-an kemudian mengitari sumber air panas Loon Juan, satu setengah hari kemudian barulah tiba di kota Qingtian Tin. Biarpun Qingtian Tin disebut sebuah kota, sesungguhnya tidak banyak penduduk kota itu, tapi berhubung tempat itu merupakan daerah strategis yang sejak dulu sudah menjadi daerah yang diperebutkan, tak heran perdagangan di situ amat maju, tanah pun amat subur sehingga hasil buminya berlimpah. Kini Leng Hiat sekalian sudah berada dalam perjalanan menuju ke bukit BWS-an, tapi berhubung di bukit itu terdapat. Markas Prajurit, lagi pula merupakan durat nadi yang banyak dilalui orang, Leng Hiat lebih memilih mengitari bukit Cui Pinsan sekalipun harus berjalan setengah hari lebih lambat, namun jalanan itu sepi dan jarang dilalui orang sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menghindari pengejaran pasukan. Dalam dua hari perjalanan mendatang, mungkinkah mereka dapat menghindari segala rintangan dan penghadangan? Dapatkah mereka melalui perjalanan ini secara aman tenteram? Lalu bagaimana situasi setelah tiba di Qing Tian? Kini mereka berempat sudah tiba di Tulan Kiao. Tulan Kiao merupakan sebuah jembatan yang membelah sungai Tulan Si, merupakan jalan utama yang menghubungkan pusat kota Lemtin. Ketika tiba di seputar jembatan, waktu sudah menunjukkan tengah hari, banyak sekali manusia yang berlalu lalang menyeberangi jembatan itu. Di kedua sisi jembatan berjajar pedagang kaki lima yang menjajakan aneka macam barang, suasana amat ramai. Empat ekor koda tunggangan lenghiat sekalian sudah mulai menaiki jembatan. Tongkeng dan Ting Tongi dengan wajah penuh senyum mengamati keramaian di seputar jembatan, sementara Kohang Liang menghela nafas dalam hati, pikirnya, A-A-A-I, andai kata aku tak bisa kemari lagi, entah sampai tahun kapan aku baru dapat menikmati lagi suasana rius seperti ini. Berpikir sampai di sini tak kuasa lagi semangatnya makin tenggelam, sejak menjabat Chong Piao atau perusahaan ekspedisi Sinwi Piao Kiok, belum pernah dia putus asa, dia tak pernah membayangkan kalau suatu ketika posisinya akan hancur berantakan seperti saat ini. Bukan saja nama besar rusak, usaha bangkrut, ditambah lagi anak buah bubar, keluarga tercerai berai, baginya kejadian semacam ini tak pernah dibayangkan walau sekejap pun, tak disangka semua musibah ini justru harus dia alami, bukan saja tiada harapan lagi untuk bangkit kembali, bahkan nasibnya nyaris semakin terperosok ke lembah kewancuran. Baru setelah berjumpa lenghiat, harapan mulai tumbuh kembali, paling tidak masih ada seorang petugas negara yang tahu kalau dia tak bersalah, dia hanya difitnah, hanya dijadikan kambing hitam. Baru berpikir sampai di situ, mendadak terdengar seseorang membentaknya ring, berhenti. Sebetulnya ia tidak menggubris suara bentakan itu, tapi secara tiba-tiba kudanya berhenti seketika bahkan memperdengarkan suara ring kekan panjang. Ketika ia menengok ke belakang, tampak olehnya lenghiat yang berada di belakangnya sedang mencengkeram ekor kudanya, cengkeraman itu membuat kudanya sama sekali tak mampu bergerak. Dengan sorot metu yang lebih tajam dari sebilah pedang, lenghiat sedang mengawasi sebuah kurungan burung yang diletakkan di atas jembatan. Di belakang kurungan burung itu berdiri seseorang. Kurungan burung itu menutupi wajah orang itu, namun tak dapat menutupi sepasang matanya yang dingin dan tajam bagai matu golok. Serentak mereka berempat menghentikan larinya kuda, tapi hanya lenghiat seorang yang melompat turun dari punggung kudanya. Gayanya sewaktu turun dari kuda sangat aneh, seperti seseorang yang sedang menuruni anak tangga, sama sekali tak kelihatan kaku. Di tengah keramaian orang yang berlalu lalang di atas jembatan, lenghiat mendekati kurungan burung itu. Burung yang berada dalam sangkar itu segera beterbangan karena ketakutan. Rupanya kau telah datang tegur lenghiat dengan nada dingin. Sudah kukatakan, aku pasti akan kemari, jawab orang itu. Mau apa kau? Sama seperti yang lalu. Mencorong sinar tajam dari balik mat selenghiat, sorot matu yang tajam membuat burung yang berada dalam sangkar semakin ketakutan. Kalau ingin membunuh mereka, bunuhlah aku lebih dulu, kata lenghiat ketus. Sorot matu orang di belakang sangkar burung itu menyorot tajam, di balik pandangan yang dingin terbesit kebencian yang mendalam. Pada saat itulah terdengar suara draplari kuda yang ramai berkumandang semakin dekat, disusul suasana kalut karena kaburnya orang-orang yang berada di sekeliling situ.